Hari ini pihak keluarga Balita N.A. yang tewas lantaran dianiaya ibu kandungnya membawa jenazah korban dari rumah sakit Polri Kerabat Jati. Korban Rejanea akan disemayamkan terlebih dahulu di Pulau Gebang Jakarta Timur sebelum dimakamkan. Nenek dari Balita Malang ini berinisial W datang mengambil jenazah korban usai tim forensik melakukan proses otopsi. Seperti diketahui, Balita Malang berusia 2 tahun ini mergangi awa di tangan ibu kandungnya sendiri. Sang ibu tega menganiaya anaknya lantaran kesal, korban kerap menangis atau rewel. Lalu bagaimana kemudian perkembangan terbaru terkait kasus penganiayaan bocah ini? Pemirsa kami akan ajak Anda berbincang langsung dengan Kapolsek Cakung, Jagarta Timur, Kompol Syarifah Kaira. Selamat sore, bu Kapolsek. Selamat sore. Terima kasih. Bu Haira sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita 1 sore. Bu Haira, kami hendak coba konfirmasi kembali bagaimana awal mula terungkapnya kasus penganiayaan ini dan bagaimana kemudian perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus ini, Bu Haira? Untuk kejadian bayi tersebut, kami dapat laporan dari masyarakat dan kami tindaklanjuti datang ke lokasi buka dan melihat hasil yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut diduga adanya penganiayaan, adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga kami hentikan untuk penghuburan jenazahnya, akhirnya bayi tersebut kita bawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Baik, Bu Sarifahaira, apa yang kemudian menyebabkan sang ibu begitu tega menganiaya anaknya? Apakah benar penganiayaan dilakukan si ibu ini sudah berlangsung sejak lama karena anaknya ini rewel begitu, Bu? Baik, kejadian tersebut sudah terjadi sejak tanggal 23 di mana ibunya awalnya menandang anak tersebut dikarenakan rewel. Kemudian sehari setelahnya juga anak tersebut mau dibawa ke rumah sakit untuk perawatan dan karena anak tersebut menangis terus ibunya mencekik anak sebanyak dua kali dan yang kedua kalinya anak tersebut tidak bernafas lagi. Baik, Bu Sarifahaira, tetapi sebelumnya apakah sempat ada laporan dari tetangga begitu kalau memang ini ternyata tindak kekerasan sudah terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama? Jadi kami menerima laporan tersebut oleh masyarakat di Pulau Gebang di mana masyarakat tersebut melihat tanda-tanda kekerasan saat dimandikan bayi tersebut. Baik, ada berapa orang saksi yang sudah diminta keterangan dalam hal ini, Bu Hera? Untuk pemeriksaan awal, ditangani oleh posek capung dan kita kemarin ada pendalaman setelah kita pemeriksaan, pendalaman, dan tikapinya tersebut ada di Duren Sawit sehingga kami akan impakan ke PPA Polres. Baik, artinya saksi demi saksi juga ini sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ada koordinasi begitu dengan Polres terkait. Tetapi apakah kemungkinan ada keterlibatan orang lain yang membuat si ibu kemudian tegam menganiaya anaknya? Karena kita tahu ini kan ibu terhadap anak kandungnya, begitu. Untuk penganiayaan tetap fokus ke pelaku yang melakukan ya. Jadi untuk saksi-saksi sementara masih dalam pemeriksaan. Dan untuk pendalaman lebih lanjut nanti akan dilanjuti oleh PPA Polres. Baik, bagaimana dengan sang ayah, Bu Hera? Apakah sudah ada keterangan begitu? Belum. Belum ada karena saksi yang akan kita periksa adalah pacar sang istri. Baik. Yang merupakan saksi juga. Baik, justru sang ayah belum-belum terkonfirmasi begitu ya. Yang ada adalah kekasih dari pelaku sendiri. Pasal kemudian, Bu Heria, yang akan disangkakan dan ancaman hukuman untuk si ibu seperti apa? Untuk terkait pasal akan ditetapkan oleh Renakta Polres. Itu ada kemungkinan nanti akan ditetapkan Undang-Undang Pelindungan Anak dan digandeng dengan pasal KUHP. Baik. Tindak antisipasi selanjutnya, Bu Heria, seperti apa? Untuk saat ini, kita masih mengumpulkan informasi-informasi lebih dalam. Kronologis kejadian sudah kita dapatkan dari keterangan saya ibu dan ibunya sudah mengaku. Baik, terima kasih Ibu Kapolsek sudah bersedia berinjang bersama kami bergabung di Berita 1 Sore. Salam sehat. Bu selamat kembali beraktifitas.